Anda memandang posisi dari Mahaka Group saat ini ada di mana dan akan dibawa kemana? Karena sepertinya perubahan-perubahan besar akan terus menghampiri industri media, khususnya radio. Kalau dari saya yang paling utama adalah setiap media, bukan hanya radio sih, semua-semua media, apapun itu, dia harus tahu rohnya bahwa dia menjadi kuat itu apa. Karena kalau dia sudah tahu rohnya, pada saat persaingan dan terjadinya sebuah migrasi, terjadinya sebuah pengembangan yang luar biasa ditambah dengan persaingan dan masuknya platform-platform baru, itu hanya adalah menjadi distribusi channel. Nah, perangnya adalah bagaimana kontennya seperti apa, dan pendekatan konten terhadap market pasar yang dituju seperti apa, itu yang menjadi lebih penting menurut saya. Nah, kalau kita masuk dalam bentuknya adalah radio, itu adalah bentuk distribusi channelnya. Masuk digital, itu adalah bentuk distribusi channelnya. Nah, pendekatan setiap distribusi channel itu berbeda cara pendekatannya. Jadi, kalau kita masuk menggunakan radio melalui media FM, pendekatannya harus berbeda pada saat dengan kita masuk menjadi media digital. Nah, tapi sebagai brand stationnya, kalau kita contohin misal satu radio yang ada di grupnya kita, misalnya Jack FM atau Gen FM, itu yang masih harus penting adalah Gen FM harus tahu, dia menjadi radio, menjadi brand seperti apa, market siapa yang dia tuju, kemudian distribusi channelnya seperti apa, dia sesuaikan dengan kebutuhan dari market tersebut. Seberapa mudah membaca demand dari masyarakat kita? Mengingat, ini poin penting dan menarik dari Anda Pak Adrian, konten ini salah satu defining factor dari industri media akhir-akhir ini. Membaca demand dari masyarakat kita dan pasar kita, seberapa sulit sih Pak, seberapa demanding sebenarnya Indonesia akan konten ini? Susah-susah gampang, tapi balik lagi yang paling utama adalah harus terus konsisten melakukan riset. Karena kuncinya adalah di situ, bukan kita sebagai pelaku sok tahu, menganggap bahwa kita yang paling tahu bagaimana men-service dari sisi customer kita atau pendengarnya kita, atau usernya kita. Nah, kalau di kami, di Mahaka Radio Integra, selalu memang melakukan konsisten melakukan sebuah riset untuk tahu pola perubahan-perubahan yang terjadi. Dan kita mesti melihatnya bukan hanya yang ada di depan mata, tapi kita harus melihat yang tidak terlihat oleh kita. Karena selingkali kita tertipu hanya melihat dari apa yang kelihatan di depan mata. Padahal sebenarnya needs mereka bukan pada saat mereka sampaikan. Nah, ini yang menjadi challenge untuk menurut saya adalah bagaimana melihat kebutuhan paling basic terhadap sebuah media yang mereka cari dari sisi user atau pendengar. Baik. Dari Mahaka Radio Integra, kita beralih ke lini bisnis berikutnya. Di Mahaka Media, ABBA. Anda katakan tidak mungkin tidak ada imbas dari pandemi ke industri media secara umum. Bagaimana dengan ABBA dan sejauh mana ABBA juga sudah bisa melalui 2020 kemarin? Kalau di ABBA lumayan tough ya. Sangat tough bahkan. Karena kita di dalam itu ada perusahaan yang bergeraknya di activation, di event. Salah satu anak perusahaan dari Mahaka Media. Dan itu pasti berimpak signifikan. Karena kita tahu dengan pandemi, dengan kebijakan pemerintah, WFH, sama sekali tidak boleh ada kerumunan atau keramaian. Dan itu mempengaruhi secara bisnis pasti pengaruh signifikan. Dan kemudian balik lagi di awal tadi, media-media yang lain pun pasti berpengaruh. Ada koran di situ, ada republika. Kemudian ada TV kita, Jak TV. Kemudian, tapi yang paling berpengaruh, properti. Kita ada Makaswer yang menyawakan venue untuk event-event juga sama, terpengaruh. Jadi memang kalau kita ngomongin di Mahaka Media atau ABBA pasti berpengaruh signifikan. Karena memang line bisnisnya masih fokus banget di konvensional gitu loh. Nah, sekarang yang memang kita akan, yang kita lakukan adalah otomatis bagaimana mensiasati supaya bisa survive. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.